selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita Tadi disatuan pendidikan kita masing-masing Kemudian Yang pertama Bentuk-bentuk keterasan yang saya sebutkan tadi Kemudian pencegahannya Pencegahan keterasan Setelah itu ada pembentukan TPPK dan Sargas Sesuai yang disampaikan Pak Sekretaris tadi Bahwa Pendidikan sudah diinsipsikan Kemudian ada hak korban Yang saksi dan peserta didik Partisipasi masyarakat Pengolahan data kasus penghargaan dan penyaknaan Selanjutnya Kita jelaskan lagi Lebih perinci bahwa keterasan itu merupakan Seseorang yang berdampak Dengan rasa sakit, luka atau Pematian Orang akan tidak berfungsinya Sebagian dan atas seluruh anggota tubuh Secara fisik, intelektual, dan mental Jelangnya kesempatan Untuk mendapatkan pendidikan Atau pekerjaan dengan aman Dalam pasat penyaknaan Pemen-pemen ditunggu di step Nomor 46 Ada dibagi beberapa macam Pemimpinan Yang pertama kekerasan fisik Yang kedua kekerasan fisik Perundungan kekerasan visual Diskriminasi dan integrasi Kemudian kebijakan Seberapa tahapan Pembentukan TPPK dan Satgas Disatuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing Yang pertama Tahapan pembentukan TPPK dan Satgas Kemudian Memahami tugas dan fungsi TPPK yang telah dibentuk Jadi Bapak Ibu Disatuan pendidikan ini Harus paham tugas dan fungsi yang masing-masing Selanjutnya Memahami prinsip penjagaan Dan penanganan kekerasan Yang harus diinternasasi oleh TPPK dan Satgas Ini ada penjelasan Yang kami share ke Bapak Ibu Sebagai bahan Untuk dibaraja dan dipahami Terutama Bagi tim TPPK atau Satgas Disatuan pendidikan masing-masing Ini ada WW6 Fungsi Satgas Kemudian Kita Pembentukan Ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu kerabkan Untuk mencegah kekerasan Disatuan pendidikan Yang pertama Pembuatan tata ketip Untuk pencegahan kekerasan Kemudian Menjalankan kebijakan kementerian Pelajaran tentang kekerasan Membentuk dan memfasilitasi tugas tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK Melakukan kerjasama dengan instansi terkait Pelibatan warga sekolah, orang tua, wali, dan lain-lain Misalnya komite sekolah Menyediakan pendanaan Melakukan evaluasi berteralang Jadi kami harapkan Bapak Ibu Kita disatuan pendidikan Agar melakukan sosialisasi PPK SP ini Luangkan waktu Nanti boleh Bapak Ibu Narasumbernya Tentang kepala sekolah Atau wakil kesiswaan Atau guru BK misalnya Untuk menyampaikan hal-hal Agensi tentang penanganan kekerasan ini Bapak Ibu Boleh juga membuat Spanduk atau banner Untuk Untuk menghindari Terutama yang banyak terjadi itu Yang kayak kulim Peruntungan Nah itu kan Bapak Ibu Kita harus Mencegah Mencegah lebih baik daripada Memobati Kan ada istilah seperti itu ya Bapak Ibu Mungkin itu saja yang bisa saya sampai Kami puas Sisi tanya jawab Nanti juga Akan ada dari Kabin Paut Pak Komar Zaman Yang akan membantu Sebagai narasumber juga Beliau nanti akan bantu juga Memberikan informasi Yang kurang jelas Mengenai PPK SP ini Kepala yang Bapak Ibu Semua Kami silap Ako Bu Dari C20 Rambah Bertanya Tonarto dari SC202 Rambah Oh iya Pak Narto Silahkan Pak Tahapan pembentukan TPPK dan SC202 Rambah Tahapan pembentukan Biasa SC202 Rambah Maksudnya Tanya Kemudian Apa bedanya TPPK dan SC202 Rambah Tadi Bu Tuganya Tuganya Nanti Tuganya Nanti Tuganya 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 dengan satgasnya terima kasih hai pak senharto kami tampung dulu pak pertanyaannya kita menunggu pertanyaan dari yang lain oke pak silahkan bapak ibu terima kasih 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 PPK Jadi kemarin kami sudah kami bentuk Sudah kami SK akan Sesuai perintah dari Dinas Dulu Sudah kami bentuk Pertanyaan masalah itu Apakah Ditangani guru piket dulu Atau langsung Tim Satga Sinebo Jadi itu pertanyaan kami Jadi bagaimana alur penyelesaiannya Sebenarnya dari masalah yang sederhana Sampai nanti ke yang paling besar Masalah Jadi pertanyaan kami itu Bagaimana alur penyelesaiannya itu Sekian bu Terima kasih Baik Bapak Ibu Untuk sesi satu ada tiga pertanyaan Langsung saja dijawab Sama kami Paut Kepada Bapak Pemerjaman Kami silahkan Pertanyaan dari Pak Sunarto Terkait dengan Beda TPPK Sudah ada Satgas Di Permendikbud Pertanyaan dari Untuk pendidikannya Adanya tim PPK Tim Perjagaan dan Perangkat Satuan Pendidikan Sedangkan Satgas ini Satgas ini adalah pemerintah daerah Yang dibentuk oleh Pemerintah daerah Yang Di Dinas Pendidikan Jadi Satgas ini Sedangkan untuk satu pendidikan Yaitu adanya TPPK Satu Pendidikan Tim Perjagaan dan Perangkat Satuan Pendidikan Dimana Kesanaan ini Dipantau oleh Kementerian Melantui Dimana kita Lanjut titik Kita Di Dapur Digital Dimana akan Terpantau oleh Yang menikmati Bahwa Satuan Pendidikan Di Kabupaten Rokadudu Secara administrasi Telah melekapi Terkait dengan Penanggahan Kementerian ini Namun Seperti disampaikan Arasumber ini Ini perlu Kita asosialasi Kepada Murid dan juga Wali-murid Satu Pendidikan Agar Perjagaan 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 Satu Pendidikan Ini Dapat Berkurang Ataupun Kalau bisa Tanpa Ada Perjagaan Terjadi Satu Pendidikan Karena Pengalaman Sebuah sekolah Yang sudah Melaksanakan Alhamdulillah Tingkat Keperasan Satu Pendidikan Itu sangat Murut Jadi Setelah Melaksanakan Sualisasi Terkait Keperasan Ini Yang Berseru Dari Permendit Ini Terkait Dapat Dapat Jauh Berkurang Mungkin Ini Terkait Dengan Beda Tepepikan Satu Tepepikan Satu Pendidikan Secara Struktur Organisasi Seperti apa Atau Kepala Sesi Yang Dibentuk TPPK Di Sekolah Itu Sendiri Tepepikan Tepepikan Se selamat menikmati selamat menikmati Pak Sunarto ya Pak gimana tadi Pak kelembagaan secara kelembagaan struktur organisasinya dibentuk sekolah itu seperti apa Pak kalau di sekolah di SD kan struktur organisasinya terbentuk kelembaganya seperti apa berdasarkan pantauan dari BPMB bahwa untuk semua tingkatan SD itu sudah mengupload SKT PPK nya Meloida Bodi 100% untuk tingkat SD ya Pak ya yang penting itu sudah pantau ada dengan penyakit ini namun apakah ada apa apakah apakah jadi Bapak udah udah menunjukmu udah melesanakan ini yang terpanggung dari dakotiknya kami memang secara pok ini tidak tahu jalurnya kemarin seperti siap pelatihan di utel sahabat ya kita baru tahu manuskulah pertama contoh poster-poster peruntungan di TPL Pak ya baru sampai situ kami lihat Pak SK kemudian struktur organisasi TPPK belum sudah bentuk ada ketua dan anggotanya jadi ketua ini salah satu dari pendidiknya dari darah komite dan jumlah yang terima kasih